Tim gabungan mulai dari tentara, polisi, satpol PP, relawan hingga aparat setempat, antusias gotong royong, menggali sungai, memungut sampah, dan menanam pohon di bantaran sungai Karangmungus. Hal ini mereka lakukan dalam rangka merayakan hari Juang TNI Angkatan Darat ke 78 tahun. Komandan Kodim 0901 Samarinda, Kolonel Eko Supri Setiawan menyampaikan hal pokok yang mereka lakukan kali ini yakni penanaman pohon di bantaran sungai. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan warga agar kawasan pesisir selalu dijaga hingga tidak terjadi erosi. Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan banjir di Samarinda. Pemeliharaan sungai dan menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan tetap bersih jadi tujuan utama untuk kegiatan ini. Bahwa Angkatan Darat harus sehat di dalam bangunan keseluruhan rakyat sekelilingnya. Inilah bukti nyata, kita bisa bersenergi dengan masyarakat dan komen bangsa lainnya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia, khususnya di kota Samarinda. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat Samarinda. Mari kita jaga kebersihan melalui pemerintahan selokan, pemerintahan pasar, dan menjaga lingkungan dengan kegiatan penaman pohon. Bagi relawan, Gotong Royung bersama TNI merupakan kegiatan yang sangat istimewa. Mereka pun bersemangat mengikuti kegiatan tersebut hingga tuntas. Alhamdulillah kami di Kelurahan Lok Bahu ini terpilih dalam kegiatan bersama Bapak-Bapak TNI dalam rangka Hari Juang TNI ke-78 untuk membersihkan sungai di bantaran Sungai Lok Bahu dan penanaman pohon. Penanaman pohon ya. Ada berapa rekan yang dibawa dari relawan ini? Untuk relawan kami semua kurang lebih 10 anggota, kami kurunkan semua untuk mengikuti kegiatan dan membantu Bapak-Bapak TNI. Penanaman pohon ya. Selain di Samarinda, Gotong Royung bersih lingkungan dan penanaman pohon juga dilakukan serentak seluruh Kodim se-Indonesia.